Calon Presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, sedang berkunjung ke sejumlah tempat di Kota Intan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Senin, 1 Mei 2023, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan akan berkunjung ke dua pesantren di Garut, yakni pesantren Suci dan pesantren Al-Musadadiyah. Selain ke pesantren, Anies juga diketahui akan menyapa para relawan dan pendukungnya, Koordinator Presidium Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, Garut, Alimudin. Garbis, mengatakan, kunjungan Anies Baswedan akan dimanfaatkan oleh para relawan di Garut, satu di antaranya dengan meminta langsung strategi pemenangan Anies untuk menjadi presiden di Pilpres 2024. Seluruh simpul relawan nanti akan minta langsung arahan bagaimana kami dapat berbuat semaksimal mungkin dalam memperjuangkan beliau, ujar Alimudin kepada Tribun Jabar.id, ia menuturkan, dengan adanya arahan pemenangan itu akan berdampak besar pada proses pengawalan jika nantinya mantan Menteri Pendidikan itu terpilih menjadi presiden. Alimudin menyebut perhatian Anies Baswedan terhadap Kabupaten Garut cukup besar lantaran relawan di Kabupaten Garut menjadi yang pertama mendeklarasikan. Anies sebagai calon presiden 2024, kedatangan Pak Anies ke Garut ini membuktikan bahwa perhatian beliau kepada Garut sangat besar khususnya pada pesantren di Kabupaten Garut terbukti dengan kunjungan Pak Anies diprioritaskan kepada pondok pesantren. Ungkap dia, ia menjelaskan di Kabupaten Garut ada lebih dari 44 simpul relawan yang diantaranya bergabung dalam forum-forum pemenangan seperti Roemah Joyang, Sekber, Korean, dan Vorkom. Puluhan simpul relawan itu, menurutnya, saat ini tengah sibuk mempersiapkan segala strategi agar bisa menyumbangkan suara di Pilpres nanti. Kami juga sudah menyiapkan ikrar bersama untuk pemenangan Pak Anies, berbagai strategi sudah disiapkan, tapi kami juga sangat perlu arahan langsung dari beliau. Ucapnya, Kunjungan Anies Baswedan ke Garut diketahui atas undangan Forum Kabah Membangun, FKM, dalam rangka kegiatan zikir dan selawat, kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Intan Balarea, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023, pukul 14.30 WIB. Sudah ditulis susah-susah, tidak ada wajah. Jajan pasar diletakkan ditampah. Cakap! Lezat dirasa, cantik di penampilan. Cakap! Sama-sama kita satukan langkah. Cakap! Luruskan jalan, hadirkan keadilan. Cakap! Cakap! Bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu partai. Ini tentang satu bangsa Indonesia. Luar biasa. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Di luar sana banyak sekali kabar macam-macam. Saya tering sampaikan, ada fitnah, ada pemutar balikan kenyataan. Bagian kita mengungkapkan kenyataan. Bagian kita menghadirkan kenyataan. Saya tugas di Jakarta 5 tahun. Masya Allah beritanya banyak sekali. Dan banyak sekali pemutar balikan. Makanya saya ingin pesan pada semua. Kalau mendapatkan kabar-kabar yang negatif, yang miring, jangan dibantah. Jangan dibantah. Cuman suka panas. Panas sih. Panas. Saya yang diomongin gak panas. Jangan panas. Jangan panas. Kadang-kadang suka gak panas ya. Nah, jangan dipantah. Apa yang kita lakukan? Ini juga yang kami kerjakan di Jakarta. Pernyataan-pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Dibalas dengan kenyataan. Dibalas dengan kenyataan. Jadi, doa kami waktu itu adalah, Ya Allah, berikan kami umur panjang. Mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah. Agar yang kami janjikan bisa terlaksana. Insya Allah, dengan perlaksananya janji-janji itu, Maka, semua tudingan akan dibantah dengan kenyataan. Iya. Jadi, bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan, Tapi dibalas dengan kenyataan. Jadi, kalau ada yang bercerita macam-macam, Misalnya nih, Itu tuh intoleran, Itu tuh garis keras. Itu tuh, pokoknya macam-macam. Bapak-Ibu jawabnya gini, Barangkali iya ya. Barangkali iya ya. Yang nuduh barangkali pikir, Kok bisa ya? Katanya mendukung Anies, Kok malah bilang iya ya? Terus udah gitu, Bapak-Ibu tanya lagi, Ada nggak contohnya? Nah, begitu mereka ditanyain contohnya, Mereka akan kerepotan mencari contoh atas fitnah-fitnah Ibu semua. Iya. Jadi, caranya jangan dibantah. Kalau dibantah, kuat-kuatan. Satu bilang A, dijawab B. Oh, nggak usah. Barangkali memang dia begitu. Ada contohnya. Contohnya diskriminatif. Ada nggak contoh diskriminatif? Nanti tambah lagi, Ia tuh nggak bisa kerja. Ada nggak contohnya nggak bisa kerja? Kasih contoh aja. Begitu kita beri pertanyaan ada contohnya, Maka yang terjadi adalah contohnya sebaliknya dari yang difitnahkan. Dulu-dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.